Keluarga pengusaha Akhiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar lho, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Dia mengatakan ternyata sumbangan itu pakai duit semua, tidak pakai pasir. Ternyata, ya ternyata memang uang pasir. Berlumpur bin hoaks, nado cialah ado. Uangnya belum ada, udah keluar-keluar, jelek-jelekin orang lain lagi. Itu pasir semua, bukan uang asli, ade Armando. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu Bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nasi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nasi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Syaita Al-Walid. Anak Akhidityo masih sakit. Pemeriksaan di Polda Sumsel ditunda. Anak Mendiang Akhidityo, Her Yanti, yang menyerahkan bantuan Rp 2 Triliun secara simbolis. Kekapolda Sumatera Selatan, yang belakangan jadi polemik, kini jatuh sakit. Pemeriksaan Her Yanti pun tertunda. Kabit Humas Polda Sumatera Selatan, Kompes Supriyadi, mengatakan, Her Yanti tak jadi diperiksa hari ini. Hal ini karena kondisi kesehatan yang belum stabil. Luar biasa ya, beliau ini nge-prank negara gitu. Kondisi masih sakit, kata Supriyadi, saat dimintai konfirmasi Rabu 4 Agustus 2021. Tim medis juga kembali mendatangi rumah Her Yanti. Belum ada informasi detail soal penyakit yang diderita Her Yanti. Kami hanya mau cek kesehatan ibu Her Yanti, kata seorang tenaga kesehatan saat ditanya wartawan. Saat keluar dari rumah, keduanya mengaku, baru saja mengambil sampel tes PCR Her Yanti. Hasil tes baru diketahui setelah pemeriksaan di laboratorium. Kami melakukan tes PCR, baru ambil sampel. Ini akan diserahkan ke BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, dan akan menunggu hasil, kata seorang nakas. Her Yanti disebut, masih mendapat bantuan oksigen medis. Perawatan dilakukan di rumah dan belum ada rencana dirujuk ke rumah sakit. Keluarga Aki Ditio, yang diwakili oleh Her Yanti, menyerahkan bantuan Rp 2 Triliun itu baru secara simbolis ya. Kepada Kapolda, Sumsel Irjen Eko Indra Heri, pada Senin 26 Juli 2021, namun bantuan yang dijanjikan itu tak kunjung diserahkan pihak keluarga Aki Ditio. Polisi kemudian mengundang Heri Yanti dan dokter keluarga Aki Ditio, Hardy dan Mawan ke Pola Sumsel untuk dimintai keterangan terkait bantuan itu pada Senin 2 Agustus 2021. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi mengungkap, ternyata tak ada dana Rp 2 Triliun seperti yang dijanjikan di dalam rekening Heri Yanti. Aduh. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah melakukan analisis dan pemeriksaan terkait janji donasi Rp 2 Triliun dari keluarga Aki Ditio. PPATK menyimpulkan, biliet giro 2 triliun itu tidak ada alias bodong. Sampai hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan dan dapat disimpulkan bahwa uang yang disebut dalam biliet giro itu tidak ada. Ujar Kepala PPATK, Dian Ediana Rai Kepada Wartawan. Rabu 4 Agustus. Sampai segitunya ya. Padahal sebelumnya Bazar sudah kuar-kuar gitu. Hina sana sini, hina kiri kanan. Ada yang sampai menyebut Ustadz Abdul Somad nyumbang ke Palestina lah, nggak nyumbang ke saudara sendiri seperti si Aki Ditio ini dan ternyata Muhammadiyah saja sumbang 1 triliun lebih buat dana Covid ya kalau nggak salah. Itu merasa masih kurang dan tidak sekuar-kuar gempar-gembur seperti ini gitu. Biasa saja. Pulangan Covid-19 untuk Sumatera Selatan membuat heboh. Pasalnya dana yang disumbangkan mencapai 2 triliun rupiah. Dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga Almarhum Aki Ditio. Seseorang akan mendapatkan bintang maha putra, satu harus ada yang mengajukan. Kalau dari pandangan saya secara pribadi ya, mestinya bisa. Bisa merubah lingkungan ya. Kalau begitu ada 2 uang, 2 triliun bisa berubah lingkungan itu. 2 triliun rupiah. Ini menurut saya pembelajaran. Bagi siapa saja, Abdul Somad lah, atau siapa saja yang selama ini kuar-kuar membantu Palestina, itu kompok-kompok yang lain yang teriak-teriak menyumbang Palestina, pertanyaan saya adalah Apakah Anda sudah menyumbang untuk saudara Anda yang terkena COVID-19 di Indonesia? Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Aki Ditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar lho. 2 triliun rupiah. Uang semua. Nggak pakai pasir. Itu bukan uang. Uangnya belum ada, ya kan? Udah kuar-kuar, jelek-jelekin orang lain lagi, ya kan? Itu pasir semua. Bukan uang asli, Ade Armando. Belakangan, si Ade Armando ini menulis status. Ad Ade Armando. Prank. Rp 2 triliun sih. Tidak merugikan siapa-siapa. Tidak merugikan siapa-siapa, katanya, ya kan? Bandingkan dengan prank, yang wajib memilih gubernur seiman yang menghancurkan. Nggak mau. Masih nggak nyerah gitu loh. Masih nggak tahu malu gitu loh. Udah besar mulut, ujung-ujungnya prank kan harusnya malu. Kalau manusia normal. Kalau manusia normal ya. Ini ada video buat Ade Armando nih. Semuanya harus sehat semuanya untuk kita semua. Terutama umat muslim dimanapun berada. Hari ini saya mau menyampaikan sedikit pendapat terkait apa yang telah disampaikan oleh Ade Armando. Terkait sumbangan 2 triliun. Jadi, Bu Yong Ade Armando. Kok kan seolah-olah sok di atas segala sok. Dia mengatakan ternyata sumbangan itu pakai duit semua. Tidak pakai pasir. Ternyata, ya ternyata memang uang pasir. Berlumpur bin Hoaks. Nggak aduh cialah aduh. Kemudian dengan menyumangnya orang Tia Hoa'a ini. Si Ade Armando mengatakan ini bahan dia untuk menentang umat Islam pribumi. Jadi, besok-besok Ade Armando. Bibi yang tabak itu tidak sama lambai saja. Tidak sama ngecek. Dia muncul itu. Ini telah tak gonduan kan. Sama piti pajak-mukidin yang 2 triliun kecil itu. Tidak ada cialah itu. Ini apa salahnya kesangkakan kepada Jatulah itu, wang? Menghina negara. Jangan setiap-seti buat video. Setiap-seti buat video. Jalehan dulu. Jalehan dulu. Menjalehan cematang itu. Piti 2 triliun itu masuk ke negara. Baru ambu sampai video-video itu. Esok aja sampai video-video ini. Nampak yang nggak nampak ada. Nah. Demi cialah ini. Laitu. Islam lo keciang. Malah lawan Islam lo dimana tinggal. Jalan-jalan ke posisinya seketik. Eh, bingkar ruang. Lucu ya? Udah di-prank masih. Masih aja ngebacotnya ya kan? Ini berita dari Gelora juga ya. Kesimpulan PPATK biliat giro RP2T AKI DITIO tidak ada. Saya bacakan sedikit ya. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan terkait dana sumbangan 2 triliun dari keluarga AKI DITIO. PPATK menyimpulkan, biliat giro RP2T itu tidak ada. Dian menerangkan, sejak sumbangan 2 triliun ini dipublikasikan, PPATK menaruh perhatian khusus. Sebab, lanjut Dian, profil penyumbang tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan. Termasuk adanya keterlibatan pihak penerima dari kalangan pejabat publik. Sudah yang kesegian kalinya sebenarnya Indonesia yang di-prank gitu. Mulai dari penemuan-penemuan prank, mulai dari harta terpendam yang ternyata prank, mulai dari harta 11 triliun yang ternyata juga prank gitu kan. Oke lah, gak apa-apa, kita bermimpi gitu kan. Mungkin dengan bermimpi, entahlah saya mau ngomong apa gitu. Soalnya ini bukan cuma sekedar bermimpi, kayaknya ini menghayal. Lebih ke menghayal, bukan bermimpi. Sudah sering, sudah sering negara kita ini di-prank ya. Bukan hanya si Aki DITIO, keluarga Aki DITIO ini yang nge-prank. Sudah kesekian kalinya ini terjadi gitu. Ya ini terakhir ya, dari Koran Tempo. Terpedaya sumbangan bodong Aki DITIO. Kepolisian daerah Sumatera Selatan terang-terangan mengaku dikibuli oleh Heri Yanti, anak bungsu pengusaha Aki DITIO, yang menjanjikan sumbangan senilai 2 triliun untuk penanganan COVID-19. Sumber di pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menyatakan, tak menemukan adanya kekayaan jumbo di keluarga Aki DITIO. Polisi geram dan menjerat Heri Yanti dengan ancaman pidana. Saya bacakan sedikit saja nanti. Kalau mau lebih lanjut, cek saja di Koran Tempo ya, di media sosialnya. Ya, terakhir dari saya bahwa, kepada buzzer ya, kalau mau berkuar-kuar itu minimal ada isinya dan buktikan dulu, pastikan dulu bahwa itu tidak hoax gitu kan. Pastikan dulu uangnya ada gitu loh. Jangan sampai pasir yang mau disumbangin gitu kan, terus kalian kuar-kuar. Dan bukan cuma kuar-kuar gitu. Bukan cuma sekedar, apa ya, maksudnya gimana. Bukan sekedar membahas masalah sumbangan 2 triliun itu, tapi digandeng dengan mengejek orang lain gitu, merendahkan orang lain, merendahkan umat lain gitu. membawa-bawa umat lain, menyebut nama dari ustadz kami, ustadz Abdul Somad gitu kan. Dan ternyata sumbangan itu prank. Yang malu siapa kan? Ya, mungkin nggak punya malu gitu kan. Karena saya sendiri lihatnya malu gitu kan. Ih, udah mulut besar, bermulut besar gitu kan. Udah, wah, wah, ngomong kiri kanan gitu kan. Ternyata sumbangannya nggak ada. Ya, udah lah, malu lah buat Adi Armando dan kawan-kawan yang lain yang membahas ini masalah ini gitu kan dengan menjelek-jelekan orang lain gitu kan. Ternyata tong kosong gitu, kosong isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Cukup sekian video dari saya. Saya Alita Walid. See you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu Bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam Tidak akan menegakkan amar ma'ruf nasi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini Lalu tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nasi munkar lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.